Diego Michel, Kermencik maki-maki dan ludahin duluan. Michel mengomentari insiden antara dirinya dengan Kermencik, Bek 32 tahun itu mengaku geram karena Kermencik selalu memprovokasinya, salah satunya dengan memaki-maki ibunya. Kejadian ini sudah mulai sebelum direkaman ini mulai, dia jalan dari jauh ke arah saya, pas dia sudah dekat dia ludahin duluan ke saya. Terus pas dia di depan saya kamu lihat sendiri pergerakan mulut dia, dia ludahin lagi tapi cuma kena dikit baru saya balas di situ, dan setelah itu kejadian mulai. Dan sudah dari menit awal di babak pertama dia maki-maki saya, maki-maki bawa nama ibu dan sudah ludahin berapa kali ke arah saya, dan saya sudah kasih tau ke teman-teman yang lain di Persija di babak pertama tapi mereka diam saja. Jangan bilang saya yang mulai padahal dia yang mulai tapi tidak apa-apa, salut untuk Persija dengan 3 poin dan saya terima hukuman apapun FC, tulis Michelle di Instastory. Diego Michelle pukul Kermencik, Thomas Doll tak layak ditonton. Pelati Persija Jakarta, Thomas Doll mengomentari insiden pemukulan Michael Kermencik oleh Diego Michelle. Saya belum lihat terlalu jelas insiden itu, tidak terlalu jelas. Tapi wasit di dekat situ jadi dia kasih kartu merah. Yang saya lihat cuma pemain-pemain yang berdatangan, saya belum bisa ngomong banyak. Tapi menurut saya itu layak kartu merah, memang di Indonesia sepak bola mulai lagi, sepak bola pasti punya emosi. Tapi itu tidak bagus, di lapangan juga ditampilkan di televisi, banyak masyarakat yang nonton Liga 1 ini, kata Thomas Doll dalam konferensi perspasca laga. Jadi penentu kemenangan Persija, Firza Andika dipuji Thomas Doll. Kemenangan Persija ditentukan oleh Firza Andika, pemain sayap tim ibu kota itu mencetak gol dari luar kotak penalti pada menit ke-55. Gol yang bagus, dia berlari sepanjang laga di sisi kiri, kami memulai Liga 1 dengan awal yang sukses, ujar Thomas Doll, usai laga. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!